Intro Apa kabar macemice? Salam sedolor dari Mang Dayat Kali ini kita akan berbincang mengenai nyari duit di Pelembang Duit atau yang ujiwonglamo selawat citak atau sen ini Banyak nian kan yang demen? Bahkan ada yang tergilo-gilonian Hampir setahun ini kita sama-sama ngerasok ke ekonomi kita lulu lantah Dampak dari pandemi covid-19 Seluruh aspek ekonomi terdampak Namun kita gak boleh cuman ngeluh baik Kita harus tetap berjuang karena yakinlah Sekalo rejeki kita itu sudah diatur sama Allah Karena itu Mang Dayat akan berbincang sambil berkelakar santai Tentang nyari duit di Pelembang Di tahun 2021 Yang pastinya dengan uang-uang yang bisa bikin kita makin semangat berjuang Dan juga semangat penesan Jadi untuk yang buntu-buntu Tidak terlalu stres ngadepi pandemi covid-19 ini Cek mano ceritanya Peh kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Nah jadi kali ini kita akan berbincang dengan Bawang yang sangat spesial disini Yang pertama disini Mang Dayat ketemu Cek Herman Siap Mang Dayat Cek Herman ini ialah ketua umum BPD Hibni Sumatra Selatan Beliau ini Kalau bisnisnya banyak Tapi yang paling unik adalah Berbisnis di bidang industri kreatif Yang bernilai budaya Nah yaitu songket Jadi salah satu bisnisnya Yang kita sorotin disini adalah songketnya itu Yang kedua Mungkin kamu last ringgio kan budaya So ringgio kan? Sepaket Jadi Cek Fitri Kalau yang banyak kota biasanya tahu Cek Fitri Jangan berbincang dengan Cek Fitri Cek Fitri ini salah satu yang berbisnis di bidang entertainment Jadi kelebihan beliau memang beliau fokusnya Yaitu berbincang-bincang atau segalanya itu bahasa Plembang Memang galau-galau konten beliau ini bahasa Plembang Nah jadi kita tanya siko-siko Cek Mano ceritanya Yang intinya adalah Manonya di bidang di Plembang Yang pertama kita tanya dulu dengan Cek Herman Jadi Cek Herman Sejauh ini kita pengen tahu Pertama awalmu asalnya berbisnis di bidang industri kreatif lah Bisa dikatakan yang bernilai budaya Nah Cek Mano itu ceritanya Coba ceritanya itu dulu Jadi awal mulai buka songket itu 2010 2010 Itu pada saat Saya ada ikut kompetisi lah bu Wira Usaha Mudah Mandiri Nasional kan Saat itu saya lihat Berapa stand-stand itu Banyak jual Kain khas di daerah masing-masing Kain Nah Nah waktu saya pertama kali masuk Nah waktu pertama kali aku masuk Itu aku lihat di gerbang itu Ada ratu segala kain Nah ratu segala kain Itu disebut dengan bawahnya Songket Palembang Atau songket Waktu itu belum belum bisnis songket Belum Belum Saya dulu masih bisnis tahu lah Belum abad ini dari Salmonia Belum ketop beraja dulu ya Belum dari Salmonia Masih bilang SKPP Aku pernah kurus Pernah eh Bukan aku kurus Neman minum es Dan di cek ini Nyuguhin Tester Tester Ini jangan Ini bos ketrik juga Jadi kami ini dah uni Sebenarnya Jadi balik tadi Jadi aku lihat Secara budaya Soket Palembang ini Sudah dikenal Nah ketika itu aku lihat Trek plan itu Ratu segala kain Artinya kita punya Sesuatu yang unique selling lah Sesuatu yang berbeda Nah mulai aku pelajari Songket itu Ketika aku pelajari Makin makin cinta Bahwa misalnya Songket itu Bahkan dari abad ke 7 Itu sudah ada Dengan prosesnya yang luar biasa Dengan penyemprotan Dengan benak mas asli Nah itu yang disebut sekarang Songket jantung Bahkan tidak ada lagi Songket itu Jadi songket jaman dulu Yang belum diproduksi lagi Ialah soket jantung Yang nilai historikalnya Nilai sebenarnya Itu luar biasa Jadi songket-songket sekarang Itu katik jantungnya lagi Tidak ada jantung Paling Kalau gak apa jantung Karena harga di mahal Beri jantungan Nah disitu aku lihat value-nya yang luar biasa Bahkan aku tanya Ada stun-stun yang bukan songket Itu dia ngomong Kalau aku jual songket palemang Gimana Itu mahal pak Itu susah pak Kayak mereka Kenggecik ke gitu Iya Pertama kenggecik ke gitu Excited 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 Jadi mereka itu buat Songket itu Berdesak Berdesak Dia bilang Pak itu songket palemang itu pasti susah buatnya pak Pasti mahal pak Wah kebila Berapa pasaran saya Saya tanya kan Oh itu Bisa puluhan juta Kita pulang ke palemang Kita bercerita Masalah songket Dari kita minat Nah ini Ini yang kita Apa namanya Tanamkan Bahwa Tidak Mungkin Usahakan jalan Kalau tidak action Pak pikri Cek pikri Sama Jadi kalau Kalau palemang ini Kalau dia namo senamo Dipanggilnya mo 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 Tapi kalau dipanggilnya mo Dimanggil mo Sama mo Karena se Senamo Cuman umur jauh Jauh Ay bopak Itu kagesing baik kamu Jadi Pas balik ke palemang Kita mulai riset Nah itu ketika Bisnis itu Ketika ada failure yang memang Kira Pertama budayanya memang luar biasa Budaya songket itu Sudah Terkenal di seluruh dunia Bahkan Kabarnya termasuk 50 kain terbaik dunia Songket mo Memang itu Memang Karena Bahannya itu Memang dari emas Jadi zaman dulu itu Teknik pembuatan Penyemprotan songket Dari emas itu Yang belum bisa Dipelajari oleh sekarang Hebat Teknologi zaman dulu Itu lebih hebat Dari teknologi yang sekarang Untuk kaitan soket Dulu songket itu Memang benar-benar Ada kan dengan emas Nah yang sekarang ini Yang terbaru Bahkan ada yang Soket mesin Dengan lain Maka disitu kami berinisiatif Bahkan kita buka usaha Yang memang bisa melestarikan Budaya Palembang Di antaranya Tadi songket Kayaknya kemarin Kita sama-sama di Mi Kota Palembang Dan itu terus berjalan Lagi pembuatan Songket terpanjang di dunia Dan akhirat Terpanjang di dunia Jadi Jadi Di akhir-akhir Tadi pun juga Kayaknya Nah Mana songket kamu Dia main lah 220 meter Tidak putus Nah itu macam-macam Motif pun aneh-aneh Adon Nago Bersawu Bukan besar Bersawu Jando berais Tetes Macem-macem Nah itu menandakan Bahwa Budaya Siduijaya Budaya Palembang Jaman dulu Palembang Lurusalam Itu dahsyat Dan Wadisannya Artinya kan Gripnya kemas kan turun Bukannya naik Turun Tidak bisa lagi Dibuatkan Itu Meninggalkan Nilai ekonomi Yang tinggi Sehingga Harusnya Contohnya Dilestarikan Karena Bukan kita Palembang saja Di DRN lain itu Kalau udah pake Kusususnya Palembang Udah bilang Bangga bukan main Memang harus saja itu Nah Tapi seorang Palembang ini Pertamu yang Punyonya udah pacak Pahal Yang kedua Ngerawat Dia juga sarok Iya Ngerawat susah Itu keredang lah Kapan-kapan Nyimpen Sarok Jadi bagi pecinta songket Bagi pecinta kain Kalau belum ada Lemadinya Songket Palembang Itu belum pecinta kain Dan songket Palembang Juga menjadi salah satu Syarat Seseorang Untuk meminang Seorang wanita Tapi banyak yang Bukan nak kawin Bukan nak perejo Nah Songket tujuh itu Buna Jadi kalau Pak Bik Mang pikir ini Dika Tidak boleh Pakai soket mesin Kalau soket asli Buat dalam Palembang Buat dalam tangga Karena kalau mesin Kagak bini Mesin bulu Traktor Haris tangan Kan daya seni yang tinggi Jadi Makanya Ini kita harus mulai budayakan Dan mulai lestarikan Serta mulai jaga Oke Kita lanjut ke Cepitri Cepitri Apa? Jadi Apomo Bukan homo Masa-masa pandemi ini Gawin-gawin kamu ini Tambah lapang Tapi tidak jadi loh Cepitri 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 Asal Jadi Apa namanya Talent lah ya Di bidang Yang tetap menjago Masa Pembang ini Cepitri Kesannya Soal pandemi ini lah Sedikit cerita Kalau untuk masalah Mengawali karir Itu di tahun 2012 Jadi cerita Memang dari tahun 2005 Sudah hobi nonton program-program lawak Pencai Selapaganza Dari studio Padu pun Tahun 2006-2007 Sudah mulai nonton Kayak itu Zaman definisi Lahir 2006-2007 Tidak nonton Lahir 2007-2007 Lahirnya 2007-2007 Beda tipis kan itu 97-79 Tidak nonton Jadi awalnya Dimulai dari Sedang nonton program itu dulu Dan ada ketertarikan Kiro-kiro Kalau selama ini Aku nonton Pengen lah Suatu saat kaya Uang itu juga nonton aku Kayak itu Jadi waktu di masa SMA Waktu itu Ada sekolah Yang pertama kali Ngandu ke lomba stand up comedy Itu SMA 15 Ramu acaranya itu Libes Art Revival Jadi seluruh Ada lomba band Pokoknya pensi Dia memang ngakuan SMA kelas duo SMA kelas duo Iseng-iseng melo Waktu itu Dari peserta 80 Jadi 50 Jadi 20 Daktanya aku juara satu Jadi terlalu Terlalu lucu Jadi ceritanya itu Cek Tidak ada aku les Tidak ada aku pelajari Tidak tanya pacat menang Nah otodidak Inilah yang sebenarnya Pengen aku share Juga ke kawan-kawan Bahwa sebenarnya Bakat itu dicari Bukan dipelajari Karena banyak terkadang juga Uang tua yang terlalu Memaksa ke Nyingok kakek Agnes Monica Anaknya besoknya Disuruh joget ini Les pulok Nyingok apgan kakek suara bagus Langsung disuruh Les nyanyi pulok Tapi tidak Seharusnya itu Menemu ke dulu Bapak ini apa Baru didalemi Dengan les-les tambahan Itu tadi Itu poin yang pertama Yang kedua Ketika dulunya aku nonton Tiba-tiba Ada cita-cita lah Jadi sedikitpun Apa yang kita hobi Itu berusaha lah Untuk jadi pelaku Jangan cuma jadi penonton Itu motivasi aku dari dulu Karena aku terasa ketika Aku hobi nonton Aditya Dika Misalnya Ngantri panjang Beli tiket mahal Ya pokoknya Aku berharap 5 atau 10 tahun lagi Kalau sekarang aku mentuhi duit Untuk beli tiket uang Satu saat kakek Uang juga mentuhi duit Untuk beli tiket aku Itu dah Kalau sekarang Kuota aku habis nonton Uang Satu saat kakek Uang juga kuotanya habis Gara-gara nonton aku Ya udah Karena Nggak ada perubahan Itu juga Awalnya itu cuma lomba Di SMA itu cuma lomba Menang Lomba menang Juga aku nak ngejut tau Mungkin ada adik-adik SMA Yang lagi nonton ini Janganlah nyerah bahwa Prestasi yang kamu dapet Di jaman-jaman SMA ini Cuma sekedar Dapet piala Dapet piagam Terus waktu pacara Dipanggil sama kepala sekolah Luara satu Adalah Iida Kita tidak tahu 10-15 tahun ke depannya Jadi aku Terkadang kita budak IPA Yang cito-cito jadi dokter IPS yang pengen jadi pegawipa Malah aku yang terkadang Kita anggap reme Malah itu sekarang yang hidupi Jadi jangan pernah nanggap reme Apalagi juga untuk guru-guru Yang terkadang Budak tadi tuh nilai matematikanya kecil Kecil IPA-nya kecil Cuhat 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 Iya Terus dia bertanya Kau nih ini kecil Ini kecil Jadi apa? Nah Inilah Nah kau jikit Jadi jangan Jangan keci hati Karena itu Jangan keci hati Buat kami yang nonton Karena apa? Seluruh manusia itu Dilahir ke dengan bakat Dan kemampuan yang berbeda Tinggal temukan Tinggal temukan Tinggal temukan Karena ada buku yang pernah aku baca Albert Einstein pernah berkata Albert Einstein pernah berkata Apabila kalian menilai Mangce Einstein Belum plemer Apabila kalian menilai Seekor ikan Dari bagaimana cara Ia memanjat pohon Maka ikan tersebut Akan merasa paling bodoh Seumur hidupnya Bener tak? Artinya apa? Kalau kita nak matok ke Oh budak ini nilainya besar Tapi tidak ngerti bakat Budak tadi punya bakat Tapi nilai akademiknya kecil Ini kan sebenarnya kan Seluruh ruang itu kan Ada bakat masing-masing Jadi janganlah nak ngerti Kalau ini nak jadi apa? Besak nih kaget Kalau ini nak jadi apa? Toh sekarang malah Budak-budak yang nilainya Ida ada besar-besak nih Yang bukan ranking kelas Tapi karena dia pacat nyanyi Yang sekalinya sepanggung 25 juta Ya Yang tadinya dia pacat ngisi apa-apa Yang tadinya cuman pacat ngocipnya Kalau ini nyanyis nih Ya nak jadi apa? Budak tadi ngisi Dibayar berapa puluh? Kita tidak tahu jalan hidup Jadi jangan pernah ngecik-budak Jadi jualan hidup Jadi jeselah dulu Yang itu kamu dulu Besen terakhir Cukuplah sepan Yang dikecik Jangan uang Lalu banget loh Gak boleh kecik hati Gak boleh kecik hati Terus kenapa melej Jadi konten kreator Untuk masuk lembang nih? Sebenarnya Ketika banyak uang Yang sudah mulai hijrah Ke Jakarta Ke Bandung Dan mereka Sok kegwelo-gwelo Kecakiaan Kecakiaan Ya bedumpang Jika enggak Gitu enggak tertutu Ya aku sih lebih pengen Ada khas baik Khas yang memang benar-benar Memperkenalkan Dan juga Stand up comedy Comedy ini kan masalah premis Keresahan Ketika aku pacat Mengangkat kegelisahan Dengan tema-tema pribadi Yang aku alami Yang aku jalanin Di sekitar lingkungan aku Di Tigo Ilir Di Ilir Timur Duo Di Plembang pun bahkan Yang apa ya Aku nak make up Sok-soan jadi uang luar Iya dah Nak dikenal sebagai Oh pikir ini Boleh lah Dia ini kan orangnya gini-gini Enggak juga Iya loh Kena-kena aja Malahan juga banyak Yang ngomong-ngomong Pika tuh lah ini Ke Jakarta lah Ke Jakarta lah Sebenernya ke Jakarta tuh Bukan Bukan suatu goal Terus menurut aku Ketika kita pacat jadi Raju di negeri dewek Bener Harus keluar Bener gak tuh Jadi Mak Cibicek Kalau bukan kita Memang siapa lagi Nganyago budaya gitu Jadi memang Bisnis pun Sebenernya bisa kita Tahinkan budaya-budaya Termasuklah Yang Di bidang Aksara Yaitu dari bahasa Maupun dari soket Tapi Mang Dayat Ada Buang juga Ngomong Kalau bukan kita Siapa lagi Kalau ada orang pelebang ngomong Kalau orang lain pacat Ngapun aku nih Ada agak itu nasib Kalau orang lain pacat Ngapun aku nih Ngapun aku nih Ngapun aku juga Aku udah pacat Masih disuruh Men pacat di Goyki besok Ngapun hari ini kan Jadi Sudah itu Tentang bakat Mungkin mengenai Ini yang keeps you goal Bahwa Ada putipan you goal Tum Ada pada instan Lain Jadi Cara nyari bakat Ini cara nyari bakat Kalau kita Kalau nyari balak Nyari balak Udah Jadi kalau kita Tidak tahu bakat kita Apa Ini ada putipan dari Kitabnya Imam Shafi'i Iyalah Gingok keturunan kita Di pocok-pocok Oh iya Nah Dulu Wak-wak nenek moyang kita Pegawin di bidang apa Suksesnya di bidang apa Pasti ada yang lebat Nenek moyang kita Pasti ada Cuma udah tahu Dari pocok-pocok Noktok kalau hidup Tidak kena dong Aduh baik Gingok di bidang apa Ahli di bidang apa Pelajar kita Insyaallah Aduh bakat Nah Kalau Imam Shafi'i di kitarnya Masa enak itu Iya Tapi penyakitnya Uang Dayat Uang Pelembang ini Banyak yang latar Beneran Ketika Uang kawan yang tadi Sukses di bidang Olahraga Misalnya Tadi yang tidak penuh olahraga Jogging jarang Main catur dan macam Tiba-tiba Nah jadi Atlet juga Tidak macam Itu kan Yang tadinya Kawan-kawan itu Sukses Gara-gara banyak viewers Banyak followers Tiba-tiba juga Di tahun 2021 Kalau itu Tatoan Tatoan Bisnis makanan Pasti Alhamdulillah Iya kan Yang punya catering Tapi yang punya catering Tidak juga bisa Berdalan Kalau tidak dipromosikan Sama konten kreator Keterkaitan Keterkaitan Bisnis yang kedepan Trendnya Kita berharap Minta sama Semoga Pandemi ini Cepat berakhir Dan aku yakin Bisnis-bisnis Yang Bisa jadi gini Cek Bisa jadi Bisnis yang sekarang Memang mungkin terhambat Tapi kan Budakpo memang Pintar Kalau Dia bisa buat Yang namanya Mungkin Planning bisnisnya Selama setahun Dia bertapuk Ngurung diri Di kamar Karena tidak bisa keluar Ada isolasi Ada yang memang Dia buat konsep bisnis Bisnis kanvas Nah Kalau 2021 ini Pandemi selesai Nah bisnis-bisnis Itu akan berada Macem-macem Karena aku nengok 8 jam Disa jadi 12 jam Sekarang tinggal milik Ya tinggal 8 jam 8 jam 12 jam Macem-macem Kuih-kuih Dan boleh packaging Sudah bagus Kuih-kuih 6 jam Masa Sekarang 6 jam Masa Jadi Bisnis Kalau paling bang Ini Yang aku lihat Dua bisnis besar Kuih-kruh Kuliner dan kraft Kuliner dan kraft ini Berkat terkaitan Karena kan Apalagi songket Sudah menjadi Kebalik songket tadi Sudah menjadi Salah satu simbol Yang wajib Hukumnya Kalau anda ingin meminang Seseorang Harus memberikan songket Sebenarnya Uang perembang Jangan tak kunyok Kok jadi lah ya Iya jadi lah Manak-kan itu sewa Dan bahkan Bisa digadikan Nah iya Nah inilah peran-peran Hitmi Kemarin Kita Buat Soket Bukan karena soket itu Soket itu kan Suatu yang Bentunya investasi Segala sesuatu Bentunya investasi Kita bisa digadikan Jadi Jadi memang Makin mahal Ya aku Musat kepada Pak Pak Ini soket Ini harus Jadi Dimagini Bisa digadikan Jadi Apalagi Sekarang ini Kita di размinen Sekarang ini kan Pengen Mengajak Anak-anak Pelimbangan Sunometa Selatan Yang memang Punya bakat Mividad Songket Ini kan Sekarang bisa Udah lagi Apa saya Dengan Nomenclature oh ini harus segini gak, sekarang sudah mulai variasi bisa dibuat jaket sehingga anak-anak muda jadi kesian itu rato-rato yang buat songket sekarang udah tukung mulu, udah sepuh nah sekarang kalau itu sudah wassalam habis itu tau gak mereka buat motif itu tidak ada pola tidak ada konsep jadi pakai tangan, pakai kawas tinggal gambar kalau salah wassalam zaman itu sudah kelembangan, anak muda sekarang ini paling tidak itu mulai dalam segi bahan dalam segi motif, itu harus ada yang namanya penyesuaian dengan zaman, jika songket ini zaman dulu sekarang ini kita bangga dengan tas-tas blending baju-baju brand itu mahal beli 50 juta, 100 juta saya pernah ke isinya pernah ke Cianjur itu ada merek tertentu belinya di situ beli 1 juta di merek ditempel dengan brand itu jadi 50 juta nah kalau songket palembang bukan masalah pestis itunya pak jadi memang bener-bener kandungan di dalamnya itu ada emas sehingga buat dia memang harganya mahal jadi zaman dulu pak uang sugi itu lah anak-anak pakai baju songket sewek jepri itu mahal itu mahal belum ketemu ke catatan itu bangsa di pelembang sekarang berbaju songket uji kawan tiap hari kan ke kondangan jadi sebenarnya itu itu yang kesian bagi itu songket kalau aku maaf bau songket udah tau mahal itu bukan jadi cerita kalau lagi kondangan habis nyai-nyai lagi makan pakai songket bagus aku jauh bagus jual tak tinggal kumpai kau aman nak umrah ke rumah jadi zaman dulu kita nak ngapel cek pikri tidak sekarang ini pakai gaya-gaya apa brandit-brandit zaman dulu memang mahal jadi badan itu memang mahal sampai gigi emas jadi nak ketemu sungai busi sama ulu ilan itu pakai cukup pakai sewek apa namanya jepri sewek blong apa namanya blongsong apa namanya itu aduh pokoknya semua dari apa rajinan tangan songket itu pakai baju memang baju kebesarannya ada berarti pica aku pakai XL ya baju kebesaran oh betul XL ya kalau digadung digadung kedua iya ini kan cik baju XL baju kebesaran berarti kan ini kan bener ini posis pencampuran ini dicampur ini jadi ini jadi memang orang zaman dulu apalagi muda-mudi zaman dulu memang benar-benar songket itu menjadi suatu kebanggaan tercatat dan ada butinya itu jadi zaman dulu cewek-cewek gadis-gadis zaman dulu memang pemalu dia dia lihat dari songket dia pakai baju kekurung itu dari mas semakin rata sosok orang tinggi semakin bagus jadi beruntung lah makanya saya mengajak bagi generasi muda belastarikan budaya yang luar biasa belastarikan peninggalan yang mahadashat kenali songket kenali songket buatlah beli anak-anak SMK mungkin bisa dikurasi dengan desain-desain luar mungkin sehingga bisa membuat songket itu akan sangat diminati digandungi layaknya seorang mungkin sekolah-sekolah juga harusnya mengenalku ya berarti motif nama-nama songket budaya lokal itulah yang menjadi tujuan saya membuat songket teman-teman di dunia itu biar mengedukasi songket itu dari bentuk strukturnya dari apa nama kreativitas dan lain-lain pokoknya bisnis 2021 kita hadapkan ke depan roda ekonomi baik UMKM yang memang luar biasa di Sumsal ini di Palembang ini hari kemarin saya ada peresmian PPKN Persatuan Kulinian Nusantara itu sudah ada orang-orang 500 jadi untuk emas buat kuih-kuih jadi memang Palembang ini sedang berlomba-lomba untuk membuatkan produk-produk terbaik dan tidak tidak membuat khasnya berubah misalnya Mak Subah tidak ada Mak Subah tidak ada Mak Subah Mak Jolas Mak Jolas mak Jolas jadi kami harapkan juga partisipasi teman-teman juga untuk bergabung di ini jadi memang salah satu untuk kita maju itu adalah berkomunitas berkomunitas jadi salah satu termasuk Mang Dayat juga CPI itu sebenarnya sama-sama di HIPMI jadi HIPMI Sumsel ini akan ada perekrutan cerita lah jadi kami di HIPMI Sumsel ini ini perekrutan seluruh anggota HIPMI sesumata selatan jadi bagian bagian di BPC masing-masing itu di database pengusahanya karena sekarang ini Alhamdulillah dalam pandemi yang berjalan ini 97% itu UMKM mendorong ekonomi negara kita ya kan jadi UMKM ini punya sesuatu yang memang luar biasa untuk kita bisa bertahan dalam pandemi ini jadi nah kalau kita berkumpul sama agen minyak wangi kita bilang wangi CPI tidak kalau kita berkumpul sahaja itu jadi Ustaz kalau berkumpul sama CPI kita melampu kumpul jadi pelawak juga saya kan salah lagi kita berkawan jadi paling tidak hilang misalnya paling tidak kalau kita bergabung di HIPMI Sumatera Selatan pertama yang kita harus terapkan paling penting mengedukasi anak-anak muda yang sekarang ini jamannya sudah bonus demografi bonus demografi bonus demografi itu dimana uang mudanya lebih baik sama yang itu jadi budak-budak muda ini kalau kita edukasi jadi pengusaha itu jadi bukan alternatif terakhir tidak lolos polisi tidak lolos PNS tidak lolos dokter baru jadi pengusaha tidak pengusaha itu pilihan pertama ketika dia di pengusaha dia sudah mandiri secara ekonomi nah dia tidak jadi dokter silahkan dia bisnis autopilot ya kan nah dia menjadi apa C harus juga punya bisnis harus memang untuk C ini produknya jadi produknya jadi di hipni jadi di hipni sumsel kami mengajak sehipni sumatera selapitan untuk bergabung untuk bergabung komunitas bersilaku kami kita saling bantu-membantu sebenarnya bukan silaturahmi bahaya ini juga untuk kawan-kawan yang lagi nonton ini bahwa terkadang banyak uang yang pengen melakukan suatu hal terkadang karena lingkupnya tadi tidak dengan support jadinya banyak banyak problem jadi menangnya itu networking yang tadinya dia hobi ngelawak karena tadi keluarganya sudah lah ini baik karena ada ketimpangan ketika misal maknya tadi hobi nyanyi dia tadi malah hobi hobinya ngelawak sudah lah nyanyi baik tidak lemah akhirnya kan itu inilah tunjuan organisasi ini kita berkumpul dengan uang yang satu lingkup satu frekuensi satu visi-visi kita cita-cita jadi apa yang kita gawin ini kan saling men-support pacak sharing tuker pikiran tapi juga sama senior-senior sama expert-expert pacak nambah channel nambah relasi nambah ilmu tentunya mungkin informasinya kaget kunjung lagi ke IG-nya Hibisumsal ya benar IG Hibisumsal atau nanti IG Tumherman juga bisa apa nama IG lagi tampilnya di sini nah nah ada tujuh admin ya oke kaget ini akan jadi catatan kita sama-sama bahwa kerepannya kita bisa sharing mungkin kaget Cek Mikri Mangdayat karena ini pokok yang luar biasa jadi Mangdayat ini memang sudah sekarang ini mengangkat budaya Palembang ini yang luar tak tahu yang ditahu ya kan nah kita sama-sama besarkan entrepreneur di Sumatera Selatan ya kan jadi mulai mengedukasi anak-anak SMA untuk mulai berpikir bagaimana mereka bisa menjadi entrepreneur paling tidak untuk mereka sendiri buka online mereka bisa buat aplikasi dan lain-lain dan pastinya nah disini salah satu yang kita harus ini tempat kita cek disini cek ini juga Tota Hidmi ini ya Tota Hidmi cek Tota Hidmi ini enak ini ya hampir kita lagi ada di Foodpedia PTSMO cek mana tempat ada sini wah cindol tempatnya enak tidak balik lagi ini nyanyo cuma dikatakan ini ya figura songket enak enak ini omongan enak enak disongket enak enak ada tempat kita ini ada meja enak enak nyantai-nyantai kapan sangat nyaman jadi kemungkinan besar anak-anak ini akan tinggal di sini kita wajib stay di sini cek siap karena lemah kalau kalau dari dulu-dulu kalau kami gilir iya gilir mana-mana nah ke petisi tinggal sebelah ya kan capek ke sebelah ke sini lagi mendak kawak disini bayang kalau 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 kecilang mobil gitu kecilang sudah kita nginap di napotnya jadi disini ini sangat strategis dan makanannya juga pastinya lemak murah-murah dan rekomodit lah bayar kita disini sering dipanggil nah lanjut saya picu ini cak mano dengan bisnis kamu itu di bidang entertainment dan sebagainya di dunia pandemi ini saat 2021 kiro-kiro cak mano pendapatmu dan cak mano menyikapinya sebenarnya sih ngajak kawan-kawan itu untuk lebih kreatif jadi lebih untuk ngembang ke sayapnya jangan terlalu stuck di zona nyaman jadi mungkin buat kawan-kawan saya patah sayap sayap lindung jadi mungkin banyak kawan-kawan juga yang terlalu ada yang hobi main alat musik yang tadi cuman main keyboard bayar mungkin kalau dia nak main alat lain juga yang tadinya memang dia hobi jadi kita ini harus lebih ada mapping jadi ketika oh aku ini paca stand-up comedy basic aku berarti nulis ketika aku nulis berarti aku paca jadi script writer kayak gitu ketika aku ada kemampuan untuk berbicara di depan uang banyak berarti aku juga paca ngemsi karena aku tadi ini paca lucu dan juga uang tadi tau ngekspresi aku bagus berarti acting aku paca berarti aku juga paca buat video sebagai talent perlahan dia tadi jadi seorang talent belajar ngek kawan-kawan apa? aku jadi juga galo multi talent multi task intinya maksudnya itu kenali diri kenali diri jadi pokoknya jadi pokoknya kita ini sekarang harus paca ngembangkan sayap kita seluas-luasnya karena kita tidak tahu sampai keberapa lama profesi yang kita jalani sekarang ini bakal luar tahan dulu kan dong waktu jaman-jaman mungkin 10-20 tahun yang lalu ketika uang pengen nyorot gambar buat video dari pojo itu harus membentuk budget yang sangat besar dia harus menyewa helikopter dia harus menyewa kameramen dia harus menyewa kamera mahal dan sekarang tiga gawain itu kena pangkas gara-gara ladu alat namanya drone sama sekarang kecac nak masuk ke mall nak masuk ke mall dulu ada uang yang ngoyak ke karci sekenjau yaudah bantu lagi kajak bukan masuk mall masuk mall dulu kan nyatir pelan masuk parking masuk parking iya iya mikri parkir mall berarti yang bener parkiran mall ini tengah ya aku lagi mikir masalah sayap tadi yang tadi mikir karena kalau kamu bisa terbang aku ini pendek saya berat tapi nak ngambil balik-balik gitu gitu masuk ke parkiran masuk ke parkiran mall dulu tuh harus ada uang yang ngoyak ke tiket yaudah keluarnya pun ada uang juga sekarang mah ini hari tinggal mencet yaudah keluar tadi tinggal pakai opo keluar lah sudah ada lagi lah hilangkan lho cuma sekarang banyak uang yang ngoyak ke hati banyak uang yaudah masalah profesi jangan baper nih yaudah ini memang aja jadi intinya harus baca ngeluas kebaik lah jangan terlalu zaman ah ya jalan lemak aku nih sekarang pemasukan aku disekian jadi memang kenali diri sudah itu kita tuh pedih juga dengan kemampuan tuh di masa itu sudah bener kalau kadang banyak kan kadang-kadang muda ini berdua 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 kok baca gak si paca cuma malu lah malu lah ketika dia tadi dodo ya nyiong ada uang yang tadinya nyanyi eh suara dia ini gak pulok bagus yaudah dia ini nari gak pulok bagus gak berkomentar gak ngamuk modal uang itu apa pede yaudah ketika uang tadi yang punya kemampuan tapi dia tidak mampu untuk bergerak tingkat percaya dirannya kecil yaudah tadi dia cuma pacat duduk dan berkomentar gak terlalu jahat jelek gak terlalu bagus tips level itu menungkar maka sekan harus paca dan juga mungkin pada soal bisnis ini harus paca ingat peluang pel dan uang pel dan uang pel uang pel dan uang ini? uang ada peluang jadi ketika ada pandemi mah ini ketika ada pandemi mah ini mungkin ada beberapa sektor yang kena imbas tapi tentunya itu juga ada membuka sektor yang lainnya juga pecah sosialisasi sekarang ini yang biasanya dilakukan secara terbuka di tempat umum yang mengundang umum banyak tapi ketika mah ini kan dialih ke secara online, ketika kita pacak buat video, kita pacak ngedit, kita pacak apa-apa berarti kan sosialisasi tadi itu kan tidak ada orang, cuma dipindah ke baik yang tadinya dilakukan secara langsung, tapi dipindahkan secara di dunia maya pandai saya ini naiknya pandemi gagal di rumah, ngotak ngotik naiknya pas pandemi jadi kamu berdoa corona ini corona terus banyak ngari kamu mungkin mungkin untuk penutup dari Kiamandu kali pesan-pesan untuk netizen jadi untuk penutup sekarang marilah sama-sama mencari peluang diganti uang jadi cek Bikri seluruh aktivitas itu semua masalah itu itu peluang gigi kuning ada pasta gigi rambut ubang ada pikok rai jerawat ada obat anti jerawat semua jadi masalah maka carilah temen-temen banyak masalah antara ada masalah di utara kita bilang pening pilihannya dua yang mana kuat jadi kalau kamu ketemu kawan kita ada masalah banyak datang mungkin disitu ada bisnis kita itu gak masuk memang kan disitu ada loka cuma sebelum datang tahu dulu masalahnya apa masalah tunggu lagi ke rumah ada lagi kebakaran itu udah terbantu jadi berarti bisnis tadi kita bisa search dari masalah benar itu dari masalah karena sekarang ini masalah teknologi kan handphone zaman dulu masalah komunikasi susah terus di dicari sesuatu yang lebih memudahkan kalau zaman dulu komunikasi itu telepati aku sholat kamu sholat telepati ya bapak dimana nah sekarang ini ada handphone tinggal halo video call jadi sekarang ini bisnis pertama kita lihat dari peluang bisnis yang pertama yalah dari masalah masalah yang ada contohkan macet semua masalah corona ini pasti online jadi jangan karena kalau orang meranggap masalah itu sesuatu yang berat belum tentu bisa jadi nilai ekonomis yang kedua mulailah menggali potensi diri tadi semua orang itu pasti punya pasti juara tapi di bidang ini masing-masing iya 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 jadi cek nak jadi ung sukses itu bukan tergantung dari kemampuan fisik yang hebat kecerdasan intelektualnya yang ketiga mungkin keluarganya yang keempat apa namanya memang lingkungannya sekarang ini sukses itu semua milik kita dari kita dan untuk kita jadi kalau kita bisa galib jadi orang sukses itu oh ini orang kaya masih sukses iya belum tentu bahkan anak-anak orang kaya belum tentu kenapa karena terlalu hanya orang kaya lama jangan juga kendor nah banyak jadi peseses itu tentukan oleh diri kita sendiri jadi mulai menggali nah tadi jangan penyakit SMS tadi susah milik orang senang senang milik orang susah jadi kita mulai belajar kadang-kadang uang yang kita benci itu dia punya sudut pandang yang berbeda tapi dia ada potensi itu sih makanya jangan banyak eh apa namanya setelah itu curudia ini kita masuk Palembang kan biar biar ini jadi kami masuk nekanya curudika curudika jadi kita pengennya semua anak-anak Palembang ini balik lagi kalau balik lagi ke nenek moyang kita adalah seorang pelaut pelaut itu nyari nyari dempah-dempah untuk berdagang jadi balik lagi ke ke usaha karena faktor entrepreneur ini sangat dibutuhkan apalagi dunia sekarang ini jadi kami mengajak tetap mengajak terus bahwa jadikanlah menjadi entrepreneur jadi pilihan pertama itu dulu itu dulu jadi jangan ini kadang-kadang saya ngisi acara di berapa misalkan di sekolah di universitas konsep orang tentang pengusaha itu sangat berbeda dengan konsep orang pengusaha di negara lain pengusaha yang paling memakai kita tanya ini pengusaha mau jadi apa pengusaha apa gimana pengusaha itu duduk di semeja pegang laptop pakai dasi pakai cas itu maka lecah juga pengusaha itu kayak baksa dinas santai kita bisa dimana aja bisnis yang paling baik itu bisnis ditinggalkan satu minggu aman dua minggu aman satu bulan aman satu tahun aman ditinggal meninggal aman contoh Steve Jobs itu tinggal orangnya assalamualaikum bisnis di dalam iya iya jadi mulai mereset peluang atau potensi bisa juga amati tidak modifikasi banyak sekarang kalau dulu kita terbatas dengan teknologi sekarang ini udah semuanya udah bisa kita riset bisnis apa yang gak bisa tambah buka buka youtube gimana mulai tambah apa yang dibutuhkan ada semua kecuali bisnis larang mungkin bisa main jadi bagian anak-anak modo pesen aku cuma siko cek jadi pengusaha pilihan pilihan pertama penutup 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 kalau aku sih penutupnya cuma balik lagi untuk ngajak kawan-kawan untuk kenali potensi diri yang dipunya tentunya jangan pernah remeh ke jangan merasa bahwa kekurangan yang kita punya itu merupakan suatu masalah pasti ketika kita ada kekurangan ada juga kelebihan nah jangan fokus dengan kekurangan gitu kelebihan kita itu lah yang harus kita gali yang harus kita kembang ke yang harus kita explore karena aku kita tidak tahu 10, 15, 20 tahun ke depan kita jadi apa dan dari mana kaget rezeki kita itu datang nah jadi pokoknya harus tetap jangan pernah nyaman dalam posisi kita sekarang jangan pernah cepat puas terus belajar pokoknya itulah 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 alhamdulillah itulah diskusi kita kali ini mudah-mudahan dari diskusi ini sedikit menghibur dan bisa bermanfaat untuk nambah kasanah kita tetap pengetahuan bisnis maupun di budayanya kita jadi sekian dari kami terima kasih sudah nonton channel Manggayat kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih